Pemeriksaan yang kembali menyaksikan informasi terkini Jambi 28 TV bersama saya Agus Sorenabar. Pemeriksa Gubernur Jambi Al-Haris meminta kementerian pusat untuk memberikan petunjuk serta aturan teknis yang mengikat terkait alur penerbitan untuk pengelolaan izin pertabangan rakyat di daerah. Hal tersebut ditegankan Al-Haris saat menghadiri rapat bersama kementerian ASDM dan kementerian terkait dengan simulasi proses penerbitan IPR yang diselenggarakan di Auditorium Rumah Dinas Jabatan Gubernur Jambi. Al-Haris mengatakan pemahaman tugas para pembangku kepentingan mulai dari tingkat kepada desa hingga pemerintah kabupaten dan provinsi sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan pengelolaan IPR. Kesiapan regulasi hingga pada tatanan operasional, pemasaran, serta pengawasan menjadi bagian yang tak terpisahkan agar pemberian izin pertabangan rakyat tidak menjadi masalah di kemudian hari. Al-Haris memberikan aturan pengawasan harus disusun secara komprehensif untuk memastikan pengelolaan IPR bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat, namun tetap bisa menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan keputusan Menteri SDM RI, terdapat 117 blok WPR di Provinsi Jambi dengan luas 7.030,46 hektare. WPR tersebut tersebar di 4 kabupaten, yakni Serolagun, Bragin, Batahari, dan Tebo. Tentu ketika IPR ini diberikan, tentu ada risiko yang muncul, ada tanggung jawab yang muncul, yang ini harus menjadi tugas kita semuanya. Maka ini kita kumpulkan, semua dinas terkait kita kumpulkan. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Agar kita memahami tugas kita masing-masing. Tugas desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa, dan juga pemprov tugasnya apa. Nah dari mulai persiapan awal, regulasinya pelajari betul regulasi itu, persiapan awal, kemudian nanti ada operasionalnya seperti apa, siapa yang mengoperasikannya, lalu nanti kemana pasarannya ini dijual, siapa yang membelinya gitu kan? Ini jelas. Yang ketiga pengawasannya. Ini perlu pengawasan betul dari masyarakat, pihak-pihak terkait, nanti pasit tambangnya tidak ada masalah ke depan. Nah kita ingin nanti ini penerimaan daerah bisa meningkat, tapi juga tidak merusak tanah lingkungan yang ada. Tidak merusak, dunia-dunia sudah ada. Dari 117 blok WPR di Jambi, yang ditetapkan kementerian SDM, baru 4 blok dengan luas 358,02 hektare, yang telah mendapatkan dokumen pengelolaan WPR dari Menteri SDM. Blok tersebut berada di kejabatan Tiang Pumpung dan kejabatan Morosiau, Kabupaten Merangin, Jambi. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV. Pembelian saya dibikin informasi untuk saat ini dan nantikan kami kembali dengan informasi terkini lainnya. Saya Agus Rina Bar, sampai jumpa.